Hai Nah mungkin teman-teman semuanya pernah mengalami hal seperti ini ketika ganti mesin baru ini TV politron slim kita ganti mesin slim juga 29 inci merek welcome toras dan hasilnya seperti ini teman-teman jadi bagian bawah ini gambarnya melipatnya sudah kita ubah-ubah option bagian di factory bagian vertikalnya v-size v-force v-line vsc sama juga tidak ada perubahannya tetap sama gambarnya tetap melipat teman-teman nah ini kita masukkan gambar jadi gambarnya di bagian bawah itu mengecil ya karena dia terlipat Hai kalaupun kita a buah optionnya untuk menarik gambarnya ke tengah maka gambarnya itu juga malah kelihatan ada cahaya putih terangnya di bawah ya karena itu tadi gambarnya melipat teman-teman nah sudah kita cek-cek bagian vertikalnya tidak ada komponen yang bermasalah ya Nah jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar dan mendapatin ketika ganti mesin masalahnya seperti ini nah saya kali ini akan bagikan trik untuk mengatasinya semoga juga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk itu jangan kemana-mana simak dan tonton terus video ini sampai selesai seperti yang saya katakan tadi jadi masalahnya bukan di bagian area vertikal ini teman-teman ya bukan di sini ya cuma kita akan rubah sedikit ada perubahan sedikit ini di bagian milarnya nih teman-teman nilai milarnya ini akan kita ubah ya Nah ini nggak tahu kenapa mungkin mesinnya nggak sesuai dengan yoke yang ada di pasaran atau mungkin nah yoknya yang mungkin tidak sesuai dengan mesinnya ya saya kurang tahu ya Nah untuk itu gini kita open saja milarnya terlebih dahulu ya untuk kita ganti dengan milar yang lain nah ini dia milarnya teman-teman sebentar ya ini agak sulit kita akan copot terlebih dahulu milarnya jadi TV politron ini ukurannya 29 inci teman-teman ya kita ganti juga dengan mesin TV universal merek welcome toras 29 inci slim juga sama dan itu tadi masalahnya selalu gambarnya melipat di bagian bawah nggak tahu apakah masalahnya pada mesin TV wacom ini yang mungkin ada kesalahan dari teknis produknya atau mungkin ah yoke pada TV ini yang mungkin berat ya di bagian vertikalnya tapi itu tadi semangat juga kita pasang pada TV LG 29 inci slim juga sama masalahnya teman-teman ya saya bilang mungkin jadi dari mesin TV nya ya kalau gitu ya mungkin belum sesuai ya dengan yoke yang ada di pasaran nah ini dia milarnya milar bawaan mesinnya ini perhatikan ini nilainya 822 C ya kemudian yang ini 912 ya C jadi totalnya 17 17 NJ kurang lebih seperti itu 17 NJ lebih ya ini kita akan ganti dengan milar 10 3 J atau 10 NJ 2 biji kalau nggak ada yang seperti ini bisa juga 10 3 J dengan 912 C juga bisa teman-teman ya karena kalau di total ini kalau 10 jadi 20 NJ atau 23 J kalau dia 10 ditambah 10 N ditambah 912 setidaknya 19,2 C ya Nah mendekati nggak masalah nanti kalau sudah diganti seperti ini nanti kita akan ubah-ubah sedikit di trim pot EO kemudian di trim pot untuk adjust B plus nya untuk menyesuaikan gambarnya supaya normal teman-teman nah seperti itu nanti triknya ya Nah jadi ini sudah kita ganti dengan 10 NJ atau 103 J nah ini sudah kita solder ya kita akan nyalakan TV nya kita akan lihat bagaimana perubahnya apakah gambarnya di bagian bawah masih melipat atau enggak kita nyalain dulu receiver dan TV nya oke kita akan lihat gambarnya nih perhatikan di bagian bawah ya di bagian bawah masih ada terlihat nah garis terangnya sedikit nah kalau sudah seperti ini teman-teman ambil obeng kemudian putar trim pot adjust B plus nya ini biasanya kita akan kecilkan sedikit tegangannya untuk membuat gambarnya itu melebar atas dan bawah ya putar ke kiri kalau nggak salahnya ya Nah perhatikan gambarnya di bagian bawah perlanaan hilang ya tidak ada lagi cahaya putih terangnya artinya sudah tidak melipat lagi teman-teman nah seperti itu ya jadi triknya cukup simpel ya Nah jadi sudah lumayan bagus ya tidak lagi melipat kalaupun gambarnya kurang kelihatan tulisan di bagian bawah teman-teman cukup masuk ke bagian factory dari TV ini teman-teman jadi pencet aja remote bawaan dari mesin TV nya untuk masuk ke factory nah kemudian atur v-size nya kurangi untuk menaikkan gambar atau menarik gambar ke tengah ya Nah seperti ini teman-teman Nah kalau pun gambarnya nanti didapatin mungkin kelebaran seperti ini bisa atur dari tim pot EW nya teman-teman ya atau bisa juga atur dari trim pot adjust B plus nya ya untuk atur gambarnya kurang besar atau kebesaran kita bisa kurangi atau bisa tambah gambar kelebaran gambarnya dari adjust B plus nya juga nah seperti itu semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya lebih dan kurangnya saya mohon maaf sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati